Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pada video kali ini kita akan membahas masih berkaitan dengan ikatan kimia yaitu dengan topik elektronegativitas dan polaritas Nah jika kita melihat definisi dari elektronegativitas itu sendiri dia dilambangkan dengan huruf X dimana ia merupakan ukuran untuk kemampuan suatu atom atau unsur untuk menarik elektron dari atom atau unsur lain di dalam suatu ikatan Nah umumnya dalam ikatan yang dimaksud disini adalah ikatan untuk kovalen Nah jadi biasanya kita memerlukan nilai atau angka-angka elektronegativitas ini jika kita ingin melihat mana yang lebih elektronegatif pada atom yang terikat secara ikatan kovalen Nah ini adalah angka-angka untuk skala elektronegativitas dari setiap unsur yang ada di tabel periodik Nah jika melihat polanya Jadi misalnya kalau kita lihat dalam satu golongan Nah dari atas ke bawah ini kecenderungannya adalah elektronegativitasnya semakin kecil atau semakin berkurang Nah sebaliknya jika kita lihat dari lajur kiri ke kanan atau untuk periode Nah ini umumnya dari kiri ke kanan maka nilai elektronegativitasnya ini justru bertambah besar Di mana kita punya unsur atau atom floor ini adalah yang memiliki nilai elektronegativitas paling tinggi Artinya atom floor adalah atom yang paling negatif dibandingkan atom-atom yang lainnya Lalu bagaimana dengan golongan 8A atau gas mulia Nah dia karena sudah stabil maka dia tidak negatif Artinya dia sudah netral Nah disini kita akan menggambarkan berkaitan dengan elektronegativitas tadi Tadi kan dikatakan elektronegativitas ini berkaitan dengan ikatan kovalen Nah disini kita tuliskan ikatan kovalen Nah jadi kalau kita masih ingat Ikatan kovalen ini prinsipnya adalah sharing elektron Ya kan sharing elektron Nah contohnya itu adalah H dan juga CL Di mana setiap unsur yang berikatan ini masing-masing semuanya adalah non-logam Nah karena dia adalah non-logam Nah kita kan tidak bisa serta-merta tahu dari atom apakah hidrogen atau CL yang paling elektronegativ Berbeda dengan ikatan ion Nah kalau ikatan ion Kalau kita review lagi Ini kan dia terjadi yang namanya transfer elektron ya kan Atau serah terima elektron Contohnya tadi ada NA dan juga CL Di mana pada saat akan melakukan transfer elektron ya kan Di sini kita tahu NA adalah logam sedangkan CL adalah non-logam NA yang akan melepaskan elektronnya nanti akan membentuk suatu kation yaitu NA plus Sedangkan CL yang akan menerima elektron dari NA Nanti dia akan membentuk muatan negatif atau anion Nah dari sini kita sudah bisa melihat mana yang bermuatan positif Atau kita kenal sebagai elektron Positif dan mana yang elektro Elektro negatif Nah karena memang pada saat berikatan atau melakukan serah terima Dia akan membentuk muatan positif dan muatan negatif berbeda dengan HCL Nah HCL karena dia adalah sering elektron ya kan Artinya apa? Misalnya hidrogen punya satu elektron Dan di sini juga ada satu elektron miliknya CL Nah ini nanti keduanya akan digunakan untuk saling berikatan secara kovalen Artinya ini adalah penggunaan elektron bersama Sehingga kita tidak bisa mengetahui yang mana yang positif dan yang mana yang negatif Nah untuk itulah kita butuh yang namanya skala elektronegativitas Di mana kita tahu bahwa nilai elektronegativitas dari hidrogen Nah nilai elektronegativitas dari hidrogen itu kurang lebih adalah 2,1 Sedangkan CL adalah 3,0 Nah dari sini kita bisa lihat ya kan Berarti elektronegativitas CL ini jauh lebih besar dibandingkan miliknya hidrogen Berarti jika kita ingin memberikan tanda muatan ya kan Maka yang lebih elektropositif ini adalah si hidrogen Dan yang lebih elektronegatif ini adalah si CL ya Atau atom klor Nah dari sini kita bisa melihat ya kan Bahwa kaitannya elektronegativitas ini memang sangat bermanfaat Untuk dapat menjelaskan sebaran atau distribusi muatan dari atom yang berikatan secara kovalen Nah berdasarkan elektronegativitas juga kita bisa nantinya membedakan jenis ikatan Apakah dia masuk kovalen atau dia masuk ion Nah contohnya seperti ini ya kan Jadi kita bisa berdasarkan perbedaan elektronegativitas ini Jadi nanti kalau kita lihat perbedaan elektronegativitas antar atom yang berikatan Kita bisa menentukan apakah dia masuk pada ikatan kovalen atau dia masuk pada ikatan ionik Kita bisa menghitung Nah disini telah dijelaskan bahwa secara umum ya kan Apabila perbedaan elektronegativitasnya kecil dari 1,9 Nah ada yang mengatakan kecil sama dengan 1,9 sampai 2,0 Maka ini dia masuk kategori kovalen Tapi kalau dia besar sama dengan 1,9 sampai 2,0 Ini dia masuk ikatan ion Nah untuk kovalen sendiri Nah ini kita bisa lihat ya Disini dia dibagi lagi menjadi nonpolar dan juga polar Nah kalau mau kita spesifikan lagi ya Nah untuk kovalen yang perbedaan elektronegativitasnya itu adalah kecil sama dengan 0,5 Nah ini dia masuk kategori yang nonpolar Nah tapi kalau misalnya elektronegativitasnya itu besar sama dengan 0,5 Maka dia masuk yang kovalen Jadi ini bisa semakin memudahkan kita untuk meramalkan apabila ada beberapa atom atau unsur saling berikatan Maka kita bisa kategorikan dia masuk ikatan kovalen atau ikatan ionik Dan untuk kovalen pun kita bisa menspesifikan lagi apakah dia polar atau nonpolar Nah disini berkaitan dengan kata-kata polar Nah khusus lagi untuk senyawa kovalen Kenapa? Karena kepolaran disini ya kan Erat kaitannya dengan kelarutan juga ya Karena memang kalau dari segi bahasa polar ya kan Ini kan dari bahasa Inggris Polar itu kan artinya kutub ya kan Nah kutub disini ya kan Kalau dalam ikatan ini artinya Bagaimana kemampuan si senyawa ya kan Tadi kita contohkan aja DHCL ya kan Kemampuan atom-atom dalam suatu ikatan ini ya kan Mampu menentukan muatan positif dan negatifnya Akibat adanya distribusi elektron ya kan Jadi adanya distribusi Distribusi elektron ya kan Nah tadi kan berdasarkan elektronegativitas Kita bisa memberikan muatan ya kan Nah ini muatannya positif Ini muatannya negatif ya kan Berdasarkan kemampuan elektronegativitasnya Karena CL ini lebih elektronegatif dibandingkan hidrogen Maka elektron ini dapat ditarik ya kan Dapat tertarik atau terdistribusi Atau kecenderungannya itu Bergeser ke atom CL Nah seperti itu ya Nah nanti memang dia kaitannya itu adalah Ke polaritas atau ke kelarutan ya kan Memang kalau ke polaritas atau ke kelarutan itu Dia nanti larut dalam air atau tidak Larut dalam air atau tidak Atau di pelarut polar yang lainnya Pelarut polar lainnya Lalu bagaimana dengan senyawa ion? Nah senyawa ion ya kembali lagi Senyawa ion dia kan terbentuk ya kan Karena adanya gaya elektrostatik Jadi masih ingat ya kan Elektro-elektrostatik Ya kan Dari muatan positif dan muatan negatif ya kan Akibat dari serah terima elektron tadi kan Nah jadi pada saat dia Dilarutkan dalam air ya kan Atau pelarut yang polar Nah pelarut polar Maka si senyawa ion ini akan Mengionisasi Jadi dia akan mengionisasi Nah maksud mengionisasi Dia akan terurai menjadi Unsur atau atom Sesuai dengan komposisi awalnya Jadi dia akan terurai menjadi Muatan positif dan negatif Dan ini umumnya larut Ya kan Larut dalam apa? Dalam air dan pelarut polar Nah sedangkan kovalen tadi Ya kan Dimana kovalen ini Dia bisa polar Bisa non-polar Bisa larut dalam air Bisa pula tidak larut dalam air Dan ini bergantung Bagaimana bentuk muatannya Akibat dari distribusi elektron Dalam suatu ikatan Oke Nah kepolaran dari senyawa kovalen sendiri Tadi Nah dia dipengaruhi oleh beda elektronegativitas Ya kan Kalau ya disini Misalnya kita bahas tentang Ini ya Nah kita bahas tentang elektronegativitas Kalau beda elektronegativitasnya itu Tidak sama dengan 0 Ya kan Berarti lebih besar daripada 0 Bukan lebih kecil daripada 0 Maka dapat dipastikan ini dia adalah polar Tapi kalau misalnya besar elektronegativitasnya ini adalah sama dengan 0 Nah ini dia adalah non-polar Nah jadi kita bisa hitung Ya berdasarkan tabel Sekala elektronegativitas tadi Nah kemudian berkaitan dengan pasangan elektro bebas Ya elektron bebas ya kan Nah ini bagaimana cara melihatnya Kan ini cuma ada 2 atom Ya kan yang saling berikatan secara kovalen Nah khusus PEB ya Atau pasangan elektron bebas ini Ini harus dilihat dari senyawa ya kan Yang memang terbentuk lebih dari 3 atom Atau terlebih dari 2 atom maksud saya Nah contoh sederhananya ya kan Contoh sederhananya itu adalah H2O ya kan Yang disebut punya PEB ya Atau pasangan elektron bebas itu siapa Nah yang punya PEB disini itu adalah si atom pusatnya Nah dari contoh H2O siapa atom pusatnya Nah atom pusat itu biasanya satu Kan yang menjadi pusat itu pasti satu ya kan Atom pusat itu dia satu ya kan Sedangkan yang lainnya itu adalah atom ligan namanya Atau atom yang memang ligan ya ini Yang memang terikat dengan atom pusat lebih dari satu Nah maka kalau misalnya kita punya H2O berarti kan senyawa H2O ini tersusun dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen Maka atom oksigen adalah atom pusatnya Nah apakah atom pusat oksigen ini punya PEB ya jelas punya ya Misalnya disini saya tuliskan oksigen ada hidrogen hidrogen Jadi untuk saling berikatan ini ya satu sama lain ini menyumbang masing-masing satu ya Satu dari hidrogen dan satu laginya dari oksigen dan ingat oksigen itu punya elektron valensi itu ada enam Jadi kalau dua elektron sudah digunakan untuk berikatan maka dia masih tersisa Empat elektron atau bisa dikatakan ini adalah dua pasang elektron bebas Jadi ingat ya pasangan ya berarti pasangan itu terdapat dua elektron Jadi kalau ditanya berapa elektron bebasnya ya kan Jadi kalau misalnya elektron bebas itu punya oksigen ada empat Tapi kalau yang ditanya adalah PEB Nah dalam satu pasang itu butuh dua elektron berarti ada dua PEB Nah untuk senyawa ya di mana atom pusatnya punya elektron bebas seperti ini Maka ini dia sifatnya ya kan polar Oke Nah kalau yang terakhir ini adalah masuk ke bentuk geometri Bentuk geometri ini kan dibagi lagi ada yang simetri ada yang asimetri Nah kalau misalnya mau membahas nih yang simetri dan asimetri Jadi ingat aja di layangannya Jadi kalau layang-layang itu kalau misalnya tengahnya itu kita bagi dua ya kan Maka kanan kirinya akan sama banyak ya atau sama besar Nah itu yang disebut dengan simetri Sedangkan asimetri ya kan kalau dibagi tengahnya itu dia tidak sama besar ya kan Atau tidak sama Artinya apa distribusi elektron untuk yang asimetri ini pun juga tidak sama rata gitu Pasti ada yang dominan ke salah satu atom yang memang punya elektronegativitas besar Tapi kalau yang simetri nah ini elektronegativitas dari bukan distribusi elektronnya ya kan Ini terdistribusi secara adil Jadi karena tadi simetri ya kan Jika dibagi dia sama besar maka distribusi elektronnya pun juga sama banyak Jadi kanan kiri ini kalau tengah ya misalnya nih ya Suatu ikatan deh ya kita anggap ini X berikatan dengan Y ya kan Nah jadi kalau misalnya tengahnya ini dibagi ya kan Dijadikan sebagai sumbu simetri ya kan Maka distribusi elektron ke X dan distribusi elektron ke Y itu sama Sama banyaknya ya kan Ini yang disebut sebagai simetri Tapi kalau seandainya X ya kan dan Y Ternyata kalau kita lihat dari beda elektronegativitas ternyata X ini lebih elektronegatif nih ya kan Lebih elektronegatif lebih besar nilai elektronegativitas Maka ada kemungkinan kecenderungan elektron ini adalah ke X Maka kalau misalnya kita bagi ya kan dia tidak punya pusat simetri Karena apa ibaratnya pembagian itu tidak sama rata gitu kan Maka ini yang disebut sebagai asimetri Nah kalau yang asimetri seperti ini ya kan Ini nanti dia masuk pada kategori yang polar Tapi kalau yang simetri ini dia masuk kategori yang non polar Nah yuk kita lihat ya contohnya Nah disini contohnya Ini adalah contoh ikatan kovalen yang polar Nah ikatan kovalen polar ya kan Disini kan contohnya adalah HCl Tadi yang saya katakan Hidrogen ini dia lebih elektropositif dibandingkan Cl yang memang amat elektronegatif Akibatnya distribusi elektron akan bergeser atau memiliki kecenderungan ke atom Cl Sehingga pembagian distribusinya ini tidak sama besar Karena tidak sama besar maka ini disebut sebagai asimetri Nah asimetri ini Nah ini kan bisa dilihat ya Nah tanda merah ini menunjukkan kecenderungan elektron ditarik oleh Cl yang lebih elektronegatif Sedangkan tanda sigma ini ya sigma plus sama sigma negatif ini Tanda sigma seperti ini menunjukkan muatan parsial ya Muatan parsial Nah muatan parsial positif menunjukkan bahwa hidrogen cenderung dia lebih positif dibandingkan parsial negatif Cl cenderung bermuatan negatif Nah ini yang disebut sebagai ikatan kovalen yang asimetri Nah sifatnya adalah polar Lalu bagaimana dengan yang nonpolar Nah yang nonpolar ini dia simetri Nah antara elektronegatifitas hidrogen dengan hidrogen ini sama ya kan 2,1 2,1 Sehingga kalau kita hitung bedanya ya kan delta X nya Berarti kan 2,1 dikurang 2,1 nilainya sama dengan 0 Artinya pembagian distribusi elektronnya ini akan sama besar Jadi kalau misalnya kita bagi dia punya pusat simetri Sehingga ini dia akan sifatnya nonpolar Nah jadi kalau misalnya kita gambarkan nih ya kan penampakan dari bentukan orbitalnya ya kan Ini tidak ada yang dominan salah satu besar orbitalnya tapi sama besar ya kan Karena memang pembagian atau distribusi elektronnya ini adalah sama ya kan Sama antara hidrogen kiri dan hidrogen yang kanan Nah demikian yang bisa kita jelaskan berkaitan dengan elektronegatifitas dan juga polaritas Nah disini ada contoh soal ya Kita akan coba beberapa contoh soal sebelum adik-adik akan coba secara mandiri Misalnya contohnya ini adalah floor ya atau gas floor Nah disini kita tahu bahwa floor ya kan punya nilai elektronegatifitas itu adalah 4,0 Sehingga kalau kita cari bedanya beda elektronegatifitasnya adalah 4,0 dikurang 4,0 maka nilainya 0 ya kan Nah jika nilainya 0 ya kan Maka nilainya 0 apakah dia masuk ikatan kovalen nonpolar Kovalen polar atau ionik Nah kita identifikasi lagi Floor ketemu floor ya kan berarti nonlogam ketemu dengan nonlogam Yang jelas ini adalah ikatan kovalen Nah masuk kovalen apa? Nonpolar atau polar? Nah kalau dilihat dari nilai beda elektronegatifitasnya Ini kan dia kecil sama dengan kurangnya Dari 0,5 maka dia masuk kovalen yang nonpolar Atau kalau misalnya kita lihat berdasarkan geometri molekulnya Ini kan kalau kita ambil pusat simetri Maka distribusi elektron ke kiri dan ke kanannya ini adalah sama Maka F2 termasuk kategori untuk senyawa kovalen nonpolar Nah kita ambil contoh lainnya itu adalah NAF ya kan Di sini kita punya atom NA dan juga floor NA adalah logam Sedangkan floor ini adalah nonlogam Nah kelihatan ya logam ketemu nonlogam Maka ini adalah senyawa ion Berarti ini dia ikatan ion Kalau kita teliti berdasarkan jenis atom atau unsur Nah kalau kita ingin membuktikan berdasarkan perbedaan elektronegatifitasnya Elektronegatifitas dari Na dari natrium itu adalah 0,97 Sedangkan elektronegatifitas dari floor itu adalah 4,0 Nah misalnya kita akan menghitung perbedaan elektronegatifitasnya Maka ini 4,0 dikurang 0,97 Berarti di sini akan ketemunya 3,03 Nah kembali lagi jika delta X ya kan Atau beda elektronegatifitas besar sama dengan 1,9 sampai 2,0 Ini dia masuk pada ikatan ion Nah mudah ya contohnya Lalu kita akan buat contoh lagi yang PCL3 P mengikat 3 atom CL Nah ingat aja ya kan Di sini P ini adalah nonlogam CL pun juga nonlogam Maka nonlogam ketemu nonlogam dia masuk ikatan kovalen Tapi kita belum tahu kovalen polar kah atau kovalen non polar Nah kembali lagi kita identifikasi berdasarkan beda elektronegatifitas ya Misalnya kita mau menghitung beda elektronegatifitasnya Atau kita bisa juga identifikasi berdasarkan ada tidaknya PEB Jadi atom P ini ya Nomor atomnya ini adalah 15 Berarti kan kalau kita buat konfigurasinya 2,8,5 Ya kan berarti dia punya elektron valensi Elektron valensinya itu sama dengan 5 Sedangkan sudah dipakai berikatan dengan CL Nah ingat ya kalau ikatan kovalen itu pemakaian elektron bersama Dia sudah pakai 3 Berarti 5 dikurang 3 masih sisa 2 Masih ada 2 elektron bebas 2 elektron bebas ini sama dengan 1 PEB Nah berarti kalau saya tuliskan ya kan Nanti di sini dia akan punya Nah di sini kita akan tuliskan dia akan punya sepasang elektron bebas Nah berarti kalau dia punya PEB seperti ini Dia masuk pada kategori ikatan kovalen polar Atau misalnya kalaupun kita mau lihat dari bentuk geometri Nah ini kan tidak ada bentuk untuk pusat simetrinya Jadi sudah jelas dia adalah ikatan kovalen polar Dan nantipun kalau dihitung delta X atau beda elektronegativitasnya Ini akan ketemu kurang dari 1,9 atau 2,0 Nah demikian untuk contoh soalnya Nah ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5 Bisa adik-adik kerjakan secara mandiri Untuk melatih pemahaman adik-adik Berkaitan elektronegativitas dan polaritas Yang berkaitan dengan ikatan senyawa kovalen Baik kovalen polar maupun nonpolar Serta ikatan ionik Nah demikian pembahasan untuk video kali ini Terima kasih Salam